Intro Hai semuanya, aku Fania, aku bekerja sebagai Investment Manager di Merah Putih Inc. part of GDP Venture. GDP Venture is a venture builder and strategic investors. We invest in commerce, solutions, media, and entertainment. And our goal is to create a sustainable ecosystem for creative and digital technology industry in Indonesia. Intro What makes a good startup? Pasti pertama-tama product market fit. Apakah solusi dan produk yang ditawarkan sebuah startup itu benar-benar menyelesaikan sebuah issue atau benar-benar disrupt sebuah sistem yang tadinya mungkin kurang efisien menjadi lebih efisien. And then yang terpenting mungkin karena sekarang udah ada banyak contoh startup-startup lainnya, yang paling penting adalah tidak meng-copy langsung, kayak nge-giplak-plak-plak gitu dari bisnis model yang udah ada ke startup yang kalian atau startup founder lagi kembangin. Karena belum tentu sebuah bisnis model itu, misalnya kalau kita ngeliat apalagi dari pengambil contoh dari startup luar negeri, itu belum tentu bisa langsung di-copy-paste dari negara asalnya ke market Indonesia. Jadi mungkin nggak bisa sembarangan mengambil bisnis model di luar negeri atau di market lain dan di-copy-paste langsung ke sini. Karena harus di-modify, harus di-adjust dengan keadaan market orang Indonesia, dengan keadaan target marketnya sebuah startup. And I think it will make a good startup if they can actually provide a good solution, a good product, to a particular issue. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, apa sih stages of investment itu? Aku sebenarnya startupku ada di stage yang mana sih? Nah, memang ada beberapa stages untuk investment. dari yang paling awal dulu, mungkin kalian sekarang punyanya baru berupa ide. Kalau kalian baru punya ide, mungkin kalian bisa kumpulin teman, family and friends, mungkin punya tante yang mau invest, atau punya om yang mau invest. Nah, itu bisa juga jadi tahap pertama atau stage pertama dari startup kalian. Lalu, moving on ke stage berikutnya, kalau memang udah lebih firm, udah tes ke market, ide kalian seperti apa, apakah mungkin dikembangin lebih lanjut, kalian udah punya partner, at least udah ngerjain startupnya berdua atau bertiga, kalian bisa mulai cari angel investor, karena memang tiket size atau jumlah investment yang mereka keluarkan, itu memang lebih cenderung lebih kecil daripada VC atau dari institutional investors lainnya. Nah, lalu begitu sudah masuk tahap seat atau setelah seat, menuju series A dan seterusnya, kalian bisa mulai cari atau cari-cari informasi tentang institutional investors, karena memang tiket size mereka atau jumlah investment mereka akan lebih besar daripada angel investors. Nah, lalu mungkin beberapa ada yang tanya ya, apa yang investors dapetin nih dari sini? Well, basically, semua investor pasti pengen return of investment. Semua investor pasti berharap akan ada sesuatu yang mereka terima kembali setelah mereka invest di sebuah startup. Nah, itu yang mungkin salah satu sebutannya exit strategy. Jadi, kalau kalian ditanya exit strategy kalian apa? Effort kalian untuk mengembalikan value untuk investor seperti apa? Mungkin contohnya sekarang ada dua, merger and acquisition. Jadi, either startup kalian dibeli atau bergabung, merge dengan startup lainnya, itu bisa jadi salah satu exit strategy. Atau kalian bisa go IPO. IPO artinya perusahaan kalian menjadi perusahaan public, dan siapa saja bisa beli saham perusahaan startup kalian di bursa efek. Pertama-tama, kita ngeliat founders-nya dulu, karena kita founder first investors. We feel that our startup founders are our partners. We see them as our partners. Apakah mereka punya karakteristik yang resilient? Apakah mereka bisa jadi founder yang baik? Bisa memimpin company-nya? Apakah mereka open to suggestions and feedback? So, definitely pertama-tama kita ngeliat founders first. And then comes product market fit, because it's very important. Apa sih product market fit? Jadi, apakah startup itu memberikan solusi atau produk yang benar-benar menyelesaikan masalah, yang bisa memperbaiki suatu sistem yang tadinya tidak efisien, jadi lebih efisien. And then yang terakhir, kita pasti cari profitability. Jadi, kita harus bisa lihat apakah startup ini di depannya, di kedepannya, in the future, apakah mereka ada path into profitability, atau apakah mungkin ada yang akan burn money terus-menerus, itu mungkin kurang ideal. Jadi, investors pasti ngeliatnya path to profitability. Nah, kalau tadi sering dibilang, oh, kita founder first, atau investor juga ngeliatin founders-nya seperti apa. Kalau gitu, nyari founders-nya yang kayak apa sih, background, karakteristik, quality-nya. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, oh, harus lulus dari universitas ternama ya. harus lulus dari jurusan tertentu ya. Enggak juga, sebenarnya kita sebagai investor juga enggak terlalu strik terhadap, oh, kamu lulusan University A, sehingga kita tidak bisa menerima kamu sebagai startup founder yang kita bisa invest, enggak sama sekali. Kita lebih ngeliatin orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, apakah startup founder itu bisa menerima kritik, bisa menerima masukan, apakah mereka keras kepala, apakah mereka enggak mau dengerin orang lain, justru karakter-karakter kayak gitu yang kita liatin sebagai investor. Karena misalnya, contohnya nih, tahun ini, it's a very odd year, right? Kita enggak ada yang nebak bahwa ada pandemik yang impact-nya dari A sampai Z semuanya, dari semua industri kena, kena impact-nya. Dan ada salah satu startup founder di portfolio kami, yang very resilient, dia sadar bahwa dia enggak bisa diem aja, dan stay dengan bisnis model lama dia, karena impacted by the pandemic. Lalu dia dengan very quickly, I think within a month or two, dia langsung berubah, mencari revenue channel baru, bikin bisnis model baru, tapi tetap menggunakan aset, menggunakan network yang sudah ada di startup-nya dia, jadi enggak mulai dari awal. Dia hanya memutar otak, dia benar-benar creative problem solving, untuk mencari solusi baru, bisnis model baru, yang dia bisa lakukan bersama timnya, yang tetap mendatangkan revenue, tetap mendatangkan profit, di masa-masa pandemik. Jadi kita lebih impressed sama karakteristik founder yang seperti itu. I have a story, waktu itu kita pernah dikirimin pitch deck sama seorang startup founder, dan isinya 51 halaman full text, dan itu terlalu overwhelming untuk kami. Jadi mungkin how to lend an investor, first of all create a very communicative and sufficient pitch deck. Apa aja sih yang perlu di include di dalam sebuah pitch deck? Of course, introducing who you are, introducing your startup. Mungkin bisa dalam pola storytelling, isu apa yang sebenarnya kalian mau tackle, solusi dan business model seperti apa yang kalian develop, yang kalian kembangkan untuk bisa mengatasi, bisa menjadi solusi dari isu yang sudah kalian address. dan market juga important, jadi jangan cuma bikin startup, dan solusi, dan produk, tapi kalian gak tahu siapa yang akan pakai, sebenarnya capnya market itu seberapa besar, apakah orang willing untuk membayar service atau produk kalian, jadi market is also important untuk kalian include di pitch deck, dan juga introduction to your team, karena pasti kalian punya team, gak mungkin sendirian, jadi pasti ada CEO, CTO, CMO, jadi it's important for investors to know who are your teams juga. and then second of all, it's important for you to know tipe investor seperti apa yang kalian mau attract, karena investor juga beda-beda, ada yang perorangan atau individual what we call as angel investors, mungkin mereka lebih cocok untuk stage startup kalian yang masih very very early, mungkin masih ideation, atau masih even pre-seed, tapi nanti moving on ke stage yang lebih later stage, kalian bisa address atau mencoba cari investor di family office atau institutional investors, supaya kalian juga sama-sama gak membuang waktu kali ya, untuk pitching ke investor yang tepat, dengan strategi yang tepat, I guess it will help you to lend investors. It's a very good question, karena sebagai startup founder, it's very important for you to understand the value of your company. Gak bisa terlalu tinggi, gak bisa terlalu rendah. Nah, terus kalau gitu, caranya ngitung valuasi perusahaan seperti apa? ada beberapa cara, beberapa metode yang kalian bisa do your own research, bisa googling sendiri mungkin, tapi salah satu cara yang populer untuk calculate adalah, dan kalian bisa search ini, industry average multiplier. Jadi, di setiap industri ada angka multiplier yang bisa dikalikan ke jumlah atau angka EBITDA perusahaan kalian, lalu angka itu yang akan memberikan kisaran valuasi perusahaan kalian itu berapa sih? Mungkin kalian bisa start dari situ dan coba eksperimen dengan metode kalkulasi-valuasi yang lainnya. And how to calculate risk? Us as investors pasti tanya projection. Kalian punya financial projection kah? Untuk perusahaan kalian, untuk startup kalian? How much are you projecting into the future? Maybe two to three years ahead? Sebenarnya kalian bisa membuat atau create revenue sebesar apa? Dan biasanya kita juga bandingin dengan angka atau trends dari industry atau vertical yang serupa. Gitu sih caranya. Well, first of all, it's very important to get a higher ed education. Jadi, penting banget untuk kalian kuliah karena dari kuliah jadi lebih spesifik ya hal-hal yang kalian pelajari, kalian nambah skill, nambah informasi, dan obviously nambah network. Jadi, first and foremost, penting banget untuk tetap kuliah. Lalu, second of all, penting juga untuk kalian tahu trends atau hal-hal populer lainnya yang lagi banyak dibicarakan, yang lagi banyak dibicarakan nih. Atau misalnya verticals yang sedang populer di dunia startup atau solusi yang sedang banyak orang bicarakan. Jadi, mungkin untuk validasi idenya kalian. Misalnya, kalian punya, sudah punya ide, tapi lalu ngobrolnya hanya sama teman-teman sendiri. Ya, mungkin teman-teman juga setuju, juga mendukung, tapi belum tentu kalau kalian bawa ide kalian untuk di depannya investor atau ke circle lain, belum tentu ide kalian sesuai yang kalian bayangin. Jadi, it's very important untuk melihat dari sudut pandang lain, dari trend yang lagi memang naik di sekitar kalian. Jadi, tidak terlalu fokus terhadap satu ide yang kalian sudah punya. Nah, lalu kalau misalnya kalian sudah belajar di satu subjek yang khusus, mata kuliah yang khusus, lalu kalian merasa, oh, aku kurang nih di bagian teknik. Aku kurang nih di bagian marketing. What can I do? Memang seseorang atau seorang startup founder itu nggak perlu expert on everything. You don't have to be an expert on everything because you get to have a partner. Tinggal pinter-pinteran aja cari teman, cari partner yang mungkin memang lebih skillful di bagian teknis, lebih skillful di bagian marketing. Jadi, kalian bisa bikin core team of probably CEO, CMO, CTO yang saling melengkapi. Jadi, nggak mungkin kalian yang menjadi CEO slash CMO slash CTO. It's the power of partnering with the right person. Nah, terus kalau kalian sekarang bertanya-tanya, jadi, gue kuliah apa dong sekarang supaya bisa jadi startup founder? Tidak ada satu jawaban, tidak ada satu jurusan khusus yang akan membatasi kalian bisa atau tidak bisa menjadi startup founder. Jurusan apapun asal kalian benar-benar menekuni jurusan itu, studi itu, as long as kalian tetap punya creative problem solving, kalian tetap punya banyak ide, tetap bisa membuat suatu bisnis model yang baru, dan eksekusi juga penting. Kalian dari jurusan apapun dan background apapun pasti bisa jadi startup founder. Aku punya tiga tips nih buat kalian yang terpikir mau start startup kalian sendiri nih ya. Tips yang pertama, kalian harus tahu target audiensnya kalian siapa dan issue yang kalian mau address itu apa. karena dimanapun, di kota manapun kalian berada, pasti consumer behavior-nya, buying power-nya pasti berbeda-beda kan. Issue yang dialami sama orang-orang di Jakarta mungkin beda sama issue yang dialami orang-orang di Surabaya. Jadi no matter where you are, kalian harus paham soal market dan soal target audiens kalian. Kalian seolah-olah lagi bikin obat untuk suatu target audiens, jadi apakah obat itu akan menjadi pain relief, akan menyelesaikan sebuah issue yang mereka alami. gitu. And then tips nomor dua, kalian harus memperluas circle and network kalian, karena kalian gak akan tahu akan ketemu sama siapa dan berdiskusi tentang startup dengan siapa, siapa tahu partner kalian masih di luar sana untuk sama-sama membangun bisnis ini. jadi it will be very important kalau kalian juga bisa nambah knowledge, nambah network, nambah circle di luar dari circle atau group of friends kalian yang sekarang. Terus, last tips but not least, be optimistic. Meskipun tahun ini benar-benar aneh banget dan gak banyak yang nebak, yang gak ada yang bisa nebak tahun 2020, ternyata kita harus spend more than eight months di rumah. Tapi, I hope it doesn't discourage you untuk create your startup, karena justru I see opportunity. Banyak banget opportunity dari post-pandemic yang kalian bisa pikirin, yang kalian bisa creative thinking untuk come up with a solution, misalnya, what would we define work, what would we define school and education, what would we define your lifestyle, maybe healthier lifestyle. Jadi, banyak banget industri dan segmen-segmen yang kalian bisa tekuni, yang kalian bisa pelajari lagi, dan kalian mungkin nanti akan dapet ide, solusi yang ujung-ujungnya, berujung, sorry, yang ujungnya akan menjadi sebuah startup. Oke, mungkin itu aja dari aku hari ini. Jadi, semoga setelah kalian mendengarkan atau nonton video ini, kalian langsung aku tunggu pitch deck-nya di email aku, di inbox aku. I hope kalian semua semangat bikin startup. Kalau yang masih kuliah, semangat kuliah dan cepat-cepat lulus supaya bisa bikin startup. I'll see you in some startup pitching. See you, bye-bye. Bye-bye.